Intro Tim Arkeologi Balai Pelestarian Jagar Budaya atau BPJB Jati melakukan ekskavasi terhadap Arca Doarapala Singosari, Kabupaten Malang. Ekskavasi ini dilaksanakan untuk mengungkap misteri Arca Doarapala yang belum terpecahkan hingga saat ini. Arca Doarapala merupakan salah satu peninggalan kerajaan Singosari. Sepasang Arca Doarapala masing-masing terletak berseberangan di desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Meski bentuk Arca masih utuh, ada kejanggalan pada posisi hadap kedua Arca tersebut, di mana saat ini Arca Doarapala yang berada di sisi utara menghadap ke timur, sedangkan pasangannya berada di selatan menghadap ke utara. Untuk mengungkap misteri tersebut, Tim Arkeologi Balai Pelestarian Jagar Budaya atau BPJB Jawa Timur melakukan ekskavasi untuk pertama kalinya terhadap Arca Doarapala. Proses penggalian dilaksanakan sejak tanggal 26 Juni lalu. BPJB Jawa Timur berupaya membuka konstruksi pada sekitar Arca Doarapala, yakni menggali sudut-sudut Arca dengan luasan 4,95 meter. Arkeolog BPJB Jatim Ismail Lutfi mengatakan, ekskavasi dilakukan untuk memecahkan misteri terkait data pasti posisi dan konstruksi Arca Doarapala yang sebenarnya. Karena sejauh ini ditemukan keanehan dan tidak kesesuaian pada Arca tersebut, di mana Arca yang berada di sebelah utara membelakangi struktur, sedangkan Arca di sebelah selatan di belakang struktur. Selain itu, dalam ekskavasi, tim arkeolog mendapati bahwa Arca Doarapala yang berada di sisi selatan berdiri di atas pondasi cor bukan batu aslinya. Kondisi ini menguatkan bukti bahwa Arca tersebut pernah dilakukan pemindahan posisi. Dengan ekskavasi ini, pihaknya berharap mampu melakukan rekonstruksi terhadap kedua struktur, sehingga dapat dilakukan pembenahan pada data yang sebelumnya. Diketahui, kegiatan ekskavasi dilakukan selama 10 hari, yakni sejak 26 Juni hingga 5 Juli mendatang. Ya, untuk hari ini memang kita meneruskan apa yang sudah kita dapatkan pada hari-hari yang sebelumnya, karena ekskavasi ini kan di program 10 hari, mulai dari tanggal 26 sampai nanti berakhir di tanggal 5 Juli. Nah, harapan kami sebenarnya adalah fokus pada persoalan bisa mendapatkan informasi atau data terkait dengan apakah kita mampu menjawab pertanyaan. Sebenarnya posisi kedua-duara pala ini terkait dengan struktur batu yang ada, itu seperti apa? Apakah kita mampu untuk merekonstruksi arah hadap dua-duara pala aslinya? Tujuannya itu ya Pak? Ya, karena dengan dasar data itu, nanti narasi yang akan dibangun kemudian akan lebih proporsional. Karena sekarang posisi kedua-duara pala itu dalam bahasa Jawa nyeleneh. Nyeleneh artinya tidak segera dengan pakem. Jadi dua-duara pala yang di utara itu membelakangi struktur, sedangkan dua-duara pala di bagian selatan itu di belakang struktur. Seharusnya seperti apa? Seharusnya sama-sama. Kedua-duanya harusnya membelakangi struktur. Di tengah merubahnya wabah penyakit mulut dan kuku, sejumlah pedagang hewan kurban membuat cara kreatif untuk menarik pembeli. Di Kota Malang, seorang pedagang hewan kurban memberikan asuransi kematian bagi hewan kurban untuk memberikan jaminan kepada pembeli. Tak hanya itu, pedagang juga memberikan perawatan gratis bagi hewan disitipkan hingga diambil saat itulah saat nanti. Pedagang hewan kurban di Jalan Merto, Joyo Selatan ini memberikan fasilitas tambahan bagi para pembeli. Tak hanya gratis songkos kirim dan biaya perawatan, pedagang bahkan memberikan asuransi kematian bagi hewan kurban yang dibeli. Fasilitas ini diberikan pedagang hewan kurban di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku. Cara ini juga sebagai jaminan kepada pembeli bahwa hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Pasalnya pedagang mengaku calon pembelinya beberapa kali membatalkan transaksi pembelian lantaran takut hewannya terserang penyakit saat sudah dibawa pulang. Pedagang mengaku sebelum dibawa ke tempat penjualan, hewan kurban ini telah diperiksakan terlebih dahulu ke dokter hewan. Pemberian vitamin juga rutin dilakukan agar hewan kurban tak mudah terserang penyakit. Upaya yang dilakukan penjual hewan kurban ini mendapat apresiasi positif dari pembeli. Mereka mengaku dengan adanya asuransi kematian ini, pembeli tak perlu was-was lantaran hewan yang dijual pasti dalam keadaan sehat. Pasalnya pedagang juga tak mau rugi jika kambingnya banyak yang mati dan harus mengganti baru. Hewan-hewan kurban yang dijual mulai harga 2,6 juta hingga 7 juta rupiah per ekor. Harga tersebut sudah termasuk biaya asuransi kematian hewan kurban. Adanya PMK ini, biasanya pelanggan kan was-was gitu. Jadi kita mantapkan dengan itu. Tapi dari asuransi itu ya menggantung besar kecilnya dari pembeli. Iya juga, jadi kita pelanggan kita jaga agar tetap kita hubungan setiap tahun. Kita biar pancar, kita akan beruntung sedikit tapi hapusnya banyak juga. Ya, pelabatan sudah wajar lah. Memang dari segi di perkotaan juga tempat adanya di pusola atau masjid, tempat ada panitia yang ingin diangkat. Kalau di rumah-rumah kan mungkin tempatnya sudah tidak ada gitu. Jadi bisa dititipkan dulu Pak ya? Kemarin ke desa-desa mas seperti tumpang, terus bulu lawang, tajinan. Ini kan dekat dengan rumah jadi enak mantaunya. Sekarang banyak lihat di foto, taunya ketika kita men-survey itu barangnya kecil beda seperti adlinya itu. Itu sangat bagus mas karena sekarang kan lagi maraknya penyakit-penyakit. Kadang kalau tidak ada jaminan gitu takutnya kita udah bayar nanti saat datang hewannya itu tidak sehat. Jadi sangat berugikan buat kita. Tapi jika ada asuransi ini kan enak mas untuk barangnya bisa terjamin. Apabila ada yang cacat gitu mungkin bisa digeliti dengan barang lainnya. Menarik buat pembeli mas ya? Iya mas, betul sekali. Dan ini kan dekat dengan kampung. Jadi warga sekitar lebih enak tidak jauh-jauh ke desa-desa itu. Sementara itu, menjelang itulat H1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2022, penjualan hewan kurban masih sepi. Padahal pada kondisi normal mendekati itulat H biasanya hampir setengahnya terjual. Jadahnya itu, pada tahun ini harga kambing mengalami kenaikan. Akibat sulit mendapatkan kambing untuk dijual. Beginilah yang terlihat di salah satu penjual kambing untuk hewan kurban di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Puluhan kambing siap dijual dengan harga bervariasi mulai dari 3 juta hingga 7 juta rupiah. Pemerintah Kota Batu sudah memberikan izin kepada pedagang hewan kurban untuk berjualan hewan kurban mulai tanggal 1 sampai 13 Juli 2022. Namun harus memenuhi syarat yang tercantum dalam SK Wali Kota Batu. Karena sebelumnya Pemkot Batu melarang pedagang berjualan di pasar hewan karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan sapi dan kambing. Pemerintah Kota Batu sudah menentukan beberapa titik lokasi sebagai tempat penjualan hewan kurban, yaitu 7 lokasi penjualan yang tersebar di wilayah Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngagli, Desa Sidomulyo, Desa Rorombo, dan Desa Telekung. Penjualan hewan kurban harus memenuhi persyaratan diantaranya hewan ternak harus dalam kondisi sehat yang dilengkapi dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, saat ini pembeli masih relatif sepi dan sudah beberapa hari berjualan baru sebelas siang laku, berbeda dengan tahun lalu ketika tidak ada PMK. Di lokasi terlihat kambing untuk kurban dijual dengan harga mulai 3 juta sampai 7 juta rupiah. Pedagang berharap menjelang hari H tanggal 10 Juli, penjualan bisa ada peningkatan untuk menutupi biaya pengeluaran. Bagaimana Pak ini kasus PMK serang untuk penjualan hewan kurban, khususnya kambing? Sudahnya separuh, Pak. Ilang setengah? Iya, ilang setengah. Jauh-jauh hari sudah ano, Pak ya? Sudah laku 40-an. 40? Sekarang dari mulai buka sampai sekarang sudah laku berapa? 11 ekor. 11 ekor, Pak ya? Oh, jadi hilangnya gauh itu, Pak ya? Iya, dah. Sudah sekor. Harganya sendiri gimana? Harganya yang dulu itu Rp3.000, sekarang Rp3.500. Berarti sudah kenaikan, Pak ya? Rp3.500, ada kenaikan, Pak. Pak, kenaikan karena sulitnya nyari kambing apa gimana, Pak? Iya, sulit nyari kambing, kan pasarnya aku tutup. Juli saya itu, ya 100 lebih lah. Laku? Laku. Saat ini? Saat ini, ini bawa 51 ya, belum habis. Ya harapannya mudah-mudahan aja, Pak ya, lebih lancar lagi mungkin. Amin. Penjualan bisa lebih meningkat lagi, Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang akhir pekan dan musim liburan panjang sekolah berdampak pada meningkatnya arus kendaraan yang melintasi jalan raya Karangploso. Antrian panjang kendaraan terjadi sejak pagi sampai menjelang siang dari arah Karanglo menuju kota Batu. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan berbatasan Karangploso dan kota Batu. Puluhan bes melintas di jalan raya Karangploso masuk menuju ke kota Batu. Menjelang libur akhir pekan dan libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas, rupanya dimanfaatkan warga luar kota khususnya rombongan sekolah untuk berlibur ke berbagai tempat wisata di kota Batu. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan raya Karanglo menuju Karangploso dan Batu dipenuhi bes-bes pariwisata serta arus kendaraan sering tersendat karena ada beberapa pertigaan jalan yang menjadi salah satu titik yang menjadi penyebab kepadatan arus. Menurut salah seorang warga di depan pasar, Karangploso menjelaskan, ramainya kendaraan sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu, khususnya bes-bes pariwisata yang menuju ke kota Batu, sehingga kepadatan dan antrian panjang kendaraan terjadi. Di sepanjang jalan Karanglo menuju Batu, terlihat seringkali arus tersendat untuk beberapa waktu dan kendaraan tidak terputus mulai dari eksit tol Karanglo sampai menjelang pertigaan pasar Karangploso. Pak, untuk arus lalu lintas rame ini Pak? Iya, kalau hari Sabtu, Mei itu rame, macet. Ini kan libur panjang ya sekolah? Iya. Mulai jam berapa kalau kekotaan rame tadi? Mulai jam 9 itu sudah mulai keluar. Itu bis-bis pariwisata banyak ya? Iya, sudahnya kembatu semua kan itu. Sampai jam berapa bisnya kalau sudah kayak gini Pak? Sampai jam 2, jam 3 itu yang nanti sore mulai harus balik. Tapi mobil pribadi juga banyak Pak ya? Banyak, bis-bis juga banyak. Barusan dari Karanglo sampai ini pernempatan, tidak putus sama sekali ini? Iya, mulai kemarin nih Duwis. Mulai kemarin? Iya, mulai kemarin gitu semua. Tapi banyak titik-titik pertigaan Pak yang bikin. Iya, karena kepo, tasemadu, itu pasti itu. Menyumbang tuh kepadatannya. Oh jadi akhir-akhir sampai sore kalau kayak gini Pak ya. Tapi aman ya Pak? Maksudnya rame lancar Pak ya? Rame lancar, rame lancar itu aman. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan dan libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas berdampak pada turunnya jumlah penumpang mikrolet. Para sopir gini hanya mengandalkan penumpang umum walaupun jumlahnya tidak banyak. Memasuki libur panjang sekolah dan menjelang akhir pekan setelah kenaikan kelas dan libur panjang mulai tanggal 27 Juni sampai kurang lebih 2 minggu ke depan. Kondisi ini cukup berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet ke berbagai jurusan, baik antar Kota Malang, Kota Malang menuju Kabupaten Malang, atau ke Kota Batu. Sudah lama para sopir angkutan umum jenis mikrolet ini harus bersaing dengan moda transportasi jenis online, sehingga berdampak pada turunnya jumlah penumpang. Kondisi ini tentu saja memberatkan para sopir karena penumpang hanya mengisahkan sepertiganya dibandingkan pada kondisi normal. Walaupun tidak banyak sumbangan penumpang pelajar, sangat membantu menambah pendapatan para sopir. Menurut salah seorang sopir jurusan Arjo Sari Tumpang menjelaskan, ketika libur sekolah, para sopir hanya bergantung pada penumpang umum, dan itu pun tidak banyak sehingga pendapatan tidak jarang tidak bisa menutupi biaya operasional. Di terminal Arjo Sari dan Landung Sari terlihat banyak mikrolet ke berbagai jurusan keluar terminal dalam kondisi kosong atau hanya membawa 1-2 penumpang, dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di tempat-tempat keramaian di pinggir jalan. Libur panjang sekolah ini untuk penumpang, Pak? Sepi, Pak. Sepi? Iya. Sejak kapan sepinya ini, Pak? Waduh, mulai Corona dulu, Pak. Itu Corona sudah sepi, kemudian kan sudah masuk lagi sekolah, kan? Belum Corona, sudah sepi. Tapi pas libur sekolah ini? Tambah sepi. Tambah sepi? Iya. Sekarang ini masuk sekolah, Pak. Sekarang ini tidak naik. Oh, gitu? Ya, jarang yang dari tumpang ke Malang juga jarang. Jarang, Pak, ya? Tidak ada jalan. Tapi antara tumpang, wilayah tumpang lumayan, ya? Kan banyak sekolah juga yang dilewatin. Iya, tapi kan sekarang itu kan ada pembatasan itu. Dan nanti kan di dalam itu, Nah, sepi. Oh. Jadi, jarang dekat saja yang naik. Oh, jarang dekat saja yang naik, Pak. Kayak dari pagis ke bukit. Iya, ada perbedaan. Ada perbedaan? Iya. Berarti kalau normal... Jika tidaknya itu ada yang ditunggu. Kan yang ditunggu? Iya. Anak sekolah, Pak, ya? Iya. Berarti lupakan juga, Pak, kalau masih ada anak sekolah, Pak, ya? Iwan Ikmawan, melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Persiapan RMA FC mengalami Liga 1 musim 2022-2023 terus dilakukan. Kali ini, RMA FC kembali menambah satu lagi pemain asing yang akan memperkuat timnya. Pada musim kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023, pemain depan asal Portugal ini diharapkan mampu menambah dayang gedor squad berjulik Singoedan. Pemain asing RMA FC asal Guinea Bissau diperkenalkan secara langsung di kantor RMA FC Jumat kemarin. Dalam perkenalan ini, Abel yang sempat memperkuat timnas Portugal U21 tersebut didampingi pelatih RMA FC Eduardo Almeida dan manajer RMA FC Ali Rifki. Dalam sesi perkenalan tersebut, manajer RMA FC Ali Rifki mengatakan jika pemain 32 tahun ini merupakan opsi terbaik untuk mengisi posisi striker asing. Abel Camara merupakan salah satu dari sembilan pemain yang sempat dipertimbangkan manajemen untuk dikontrak sebagai pengganti Carlos Fortes yang hengkang ke PSIS Semarang. Pada akhirnya, pilihan RMA FC jatuh kepada pemain yang memilih nomor punggung 29. Abel Camara yang sebelumnya bermain bersama Bela Nansen Set itu menjadi pilihan utama setelah melalui proses diskusi antara tim pelatih dan manajemen Singoedan. Mantan pemain timnas Portugal U21 ini berpeluang besar untuk menjalani debutnya bersama tim asuhan Eduardo Almeida. Tampil di delapan besar Piala Presiden 2022 melawan Barito Putra. Nama Abel Camara tercatat sudah didaftarkan di Piala Presiden 2022 dan menggunakan nomor punggung 29. Kita ambil dari 3 pertimbang di Portugal atas analisa dari coach. Ini juga pemain pernah baru sama coach juga dan pernah baru sama Jauh di timnas U19 Portugal ya. Pemain ini menginginkan tanggal 30 karena dia berpeluangnya dengan peluang namanya tanggal 30 selesai, jadi dia menginginkan tanggal 1 untuk dirilis. Kita hormati sebagai orang timur, orang Indonesia dan jangan sampai penyarai aturan. Dengan bergabungnya pemain kelahiran 6 Januari 1990 itu, maga komposisi pemain asing RMFC lengkap untuk berlaga pada Liga 1 2022-2023. Tiga pemain asing yang sebelumnya sudah mengisi skuad RMFC adalah Sergio Silva, Adilson Maringa, dan Renzi Yamaguchi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!